Intro Yes, halo guys, balik lagi sama channel gue, Chris Lugida, channel GSL guys Ini udah kepalang tangguh guys, temen-temen request udah cukup banyak banget Jadi ngapain gue tahan-tahan lagi guys, ya mampu gue lagi rajin react juga Ini day 6 yang goodbye winter guys Tapi sebelum kita ngebahas lagu ini guys, kita intro yang kedua Cepok! Oke, kita udah buka nih guys, day 6, goodbye winter nih guys Kita langsung klik aja nih guys, kita langsung react Ini goodbye winter, live every day 6, Desember guys Gue gak tau nih pengertiannya apa ya Tapi yang pasti dari lagunya, udah banyak yang nge-tag gue di Instagram Di-tag-in, sama juga di DM, sama juga di kolom komentar, udah banyak banget guys Jadi gue penasaran banget nih, sebagus apa lagu ini guys Oke, kita langsung react Cepok! Oke, sequencer loop ya Udah, suara gitarnya Wah, enak banget ini, soundnya dapet nih Tuh guys, ini kalau bicara live guys ya Ini kan wonpill yang nyalain nih, sequencer ya guys ya Ini ampli yang gue pake waktu gue lagi bikin i-steel nih guys Jazz M900 4x12 ya 4x12 itu berarti ada 4x12 inci Amplinya guys ya, pokoknya kayak gitu lah Nah, kan drama ganti lagi sekarang Pearl Oke, ini berarti udah jelas emang lagu-lagunya ini Mereka cari soundnya, mereka emang lumayan di gunung dulu guys ya Nyari sound yang enak nih apa ya guys ya Ini kayak misalkan si Sungjin juga pake gitarnya juga agak diganti Kayak ada Gibson Les Paul Dan sekarang dia pake kayaknya nih si ini ya Apa? Stratocaster Type lah guys ya Gue gak tau nih merk yang kayak begini tuh banyak banget Yamaha aja pun ada Stratocaster Type ya bar deh guys Kalau si ini juga masih tetap sama Oh, kok ini udah kesayangan guys ya Ini udah selalu pake ini ya Dan keyboardnya sekarang dipake Yamaha Oke, kita lanjutin lagi soundnya guys Plok Oke, fillnya Jay ya Ngambil petikan ya Wow, sound enak banget nih soundnya Sungjin guys Oke, masih sequencer Doon belum main Ini juga gue suka deh cara mixingnya juga si operator nih guys ya Gitar hard kiri hard kanan Sungjin kanan selalu Jay selalu di kiri Pasti udah jelas si Yamaha di tengah bass Kalau bisa melenceng dikit itu enak guys Kalau low ditaruh di kesampingnya Enak aja ya Cuman untuk kebutuhan band Bass akan selalu pasti di tengah guys Untuk menjaga mononya guys ya di tengahnya Ini suara keyboardnya won't play juga lebar juga guys ya Seru Oke Oh suara khas banget nih orang emangnya Oke Oh masih sequencer ya Eh gak nge-drop guys ya abis sequencer tuh pas masuk drum gak nge-drop ya Biasanya suka ada yang gagal guys Biasanya ya Kalau gue denger gue gak perlu sebutin bandnya seperti apa Kalau abis sequencer masuk ke drum suka gagal Operatornya suka Kurang dar gitu loh guys Nah ini kebetulan kena nih guys Ah nice Dapet tuh Batamnya bang gitu Oke pat jalan terus ya Bang gitu Oh nice papa Itu Gibsonnya dinampangin disitu aja Oke ini lebih pop ballad ya Biasanya ya Pop rock Nah kan dowun pelan-pelan tuh gak ngasih aksen sih Kade let go Dikasih duk-duk tak Dikasih Lepetin guys Gue suka nih aksen kasih tipis gini Iya kan Wuuu Oke I like it baby Papa suaranya tetep Oke masuk sequencer lagi Nice Ini balance nya gue suka sih Bagus Nice Kayak ngerobek Tirai guys ya suaranya Groeng gitu ya Asik banget deh Bahasa gue tetep guys ya Enggak usah dipeluhin Emang aneh-aneh guys Bahasa gue Tapi bottom nya dapet guys Suara gitar nya Tuh frekuensi Ini guys kalo kalian mau denger tuh Pembagian low Middle sama high Itu ada dimensinya atas bawah guys Kalo high itu udah pasti suaranya rada-rada ke atas Middle udah pasti kesini Low pasti tuh rada-rada Nyentuh dada Apalagi kalo kalian nonton konser Kan tuh sub nya berasa banget Di dada Gitu gak sih Jadi kalo misalkan gue bilang tengah Itu berarti middle Atas itu berarti high Bawah berarti low Ceplok Mulai perhatiin detail-detail itu guys Liat Frekuensi gitar itu Rada nge-bottom Di bawah begini Tapi Menguasai sini Tapi high nya mulai gak ada Bener gak guys Cuma nih Ada Cuman Ya gitu loh guys Oh dia lagi Harmonia yang ke Pas di prank gitu loh Gila frekuensinya Liat kayak Perhatiin deh Ante headphone kanan Ante headphone kiri Itu lengkap banget frekuensinya Wuh Terus Coba Wah dikasih Sepertiga dua Terus Nice Oke dikasih Unsur minor tuh ya Sama yang ke Nih nih guys Perhatiin Eh Nice Fungsi basis gitu guys Masuk tamborin tuh Kayaknya sequencer ya Iya sequencer Doan gak men Wuh Manis banget bridge nya Ulang dari bridge nih guys Dikasih aksen disini nih guys Gua suka banget One Two Three Four Boom Wuh Nice Keren sih energi J-Man itu Nice Semua tau pada parosinya guys ya Lengkap banget nih band Aduh Terpake simbol apa tuh Enak banget Bunyi Asik Masih sustain drama sendiri Yailah Ya no comment lah guys Emang di lagunya selalu nagi guys Mau diapain lagi Oke guys Itu dia guys Peran pentingnya sebuah Masing-masing player guys ya Bukan hanya untuk penyanyikan doang Itu udah kesulitan satu guys ya Menggunakan teknik vokal Teknik juga Aransemen Itu yang gue bilang Bicara aransemen guys Kalau misalnya udah numpuk Misalnya di middle Salah satu instrumen Gak boleh Saling ini guys Unjuk aksi guys Jadi harus Gimana caranya tuh Mereka tuh Saling melengkapi guys Bukan saling Unjuk aksi guys Tapi saling melengkapi Itu penting yang ngeband guys Dan mereka mendapatkan itu semua guys Oke guys Thank you guys Udah kasih Rekomendasi Goodbye Winter guys Ini lagu tetepnya Gue bilang Ini lagu-lagu yang buat Sinetron Eh gak sinetron juga sih Ya kayak gitulah Drama Korea Segala macem lah guys Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk pencet Tombol sebrek juga guys Bye bye Bloky bloky Blok